Setelah kemarin dari Solo, sekarang aku lagi otw ke Surabaya Pas sampai di Surabaya, destinasi pertama yang aku kunjungi adalah House of Sampurna Awalnya sih mau nyoba ikut Surabaya Heritage Track, naik bis sparkling Surabaya ini Tapi karena aku sampai sininya udah kesorean, next time aja deh nyobain city tour Surabayanya Soalnya ntar takut syuting vlognya gak keburu Welcome to Surabaya! Sekarang aku mau ajak kalian muter-muter sebentar di dalam House of Sampurna ini Jadi HOS ini dibangun pada tahun 1862 dan dulunya adalah panti asuhan putra yang dikelola oleh Belanda Kemudian pada tahun 1932 dibeli oleh pendiri perusahaan rokok Sampurna yaitu Bapak Ling Seng Te Dan dialih fungsikan sebagai pabrik untuk memproduksi rokok Sampai sekarang ini pun, kalau kalian datang kesini, dari lantai 2 kalian bisa melihat aktivitas proses pembuatan rokok Tapi pas aku datang kesana, kebetulan sedang libur Pada tahun 2003 tempat ini dirombak dan direvitalisasi Kemudian dialih fungsikan sebagai museum, toko, kafe, dan galeri seni Jadi yang di belakang aku sini itu adalah fotonya dari Bapak Ling Seng Te dan istrinya Rumah ini tuh udah didirikan dari abad 19 teman-teman Keren banget, jadi usianya udah lebih dari 100 tahun dan masih terawat Dan sekarang dijadikan museum yang bisa kalian lihat Banyak benda-benda peninggalan yang bersejarah yang disimpan disini Ada foto-foto, ada piagam, penghargaan, piala, alat-alat produksi rokok, musim cetak Terus kemudian kemasan rokok dari masa ke masa, foto-foto keluarga, dan segala macem Banyak banget yang dipajang disini Kalian bisa belajar banyak dari museum ini Dan which is keren banget sih buat kalian kunjungin Kalau kalian ke Surabaya, wajib banget buat datang kesini Karena free of charge, harus banget datang kesini Sekarang ini aku udah jalan sedikit dari House of Sampuna yang tadi Dan aku mau kasih lihat ke kalian salah satu tempat makan yang udah terkenal enak banget Tapi tempatnya itu agak rahasia teman-teman Karena tempatnya itu agak masuk dan ke dalam Dan sama sekali gak ada apa-apa namanya Kita langsung ke sana aja, let's go! Dari puluhan video tempat makan yang pernah aku review Mungkin tempat ini yang paling misterius dan rahasia ya Misterius dan rahasia kenapa? Soalnya tempatnya bener-bener gak lazim Yang pertama, lokasinya gak di pinggir jalan alias di dalam gang Yang kedua, gak ada apa-apa nama atau signage penunjuk arahnya Dan tempat makannya ada di dalam rumah Yang ketiga, setelah masuk ke dalam rumah Kalian akan ngelewati satu ruangan khusus yang dibakai untuk sembayangan orang Tionghoa Dan setelah itu barulah kalian sampai di ruang tempat makannya Nama tempat makannya Acu Aling Dan walaupun tempatnya agak rahasia Tapi tempat ini selalu ramai pengunjung loh Katanya sih karena menu makanannya enak-enak Padahal aku yang tinggal 8 tahun di Surabaya aja Sama sekali gak pernah tau kalau ada tempat makan ini Yang pertama, disini aku pesan menu andalan dan menu terfavorit di tempat ini Yaitu mie bagan Ada 2 pilihan daging, tapi disini aku pilih ayam Isinya ada mie pangsit, potongan daging ayam yang cukup banyak Sawi hijau, bawang goreng, tauge, dan ada gorengan yang terbuat dari udang Makan Buri banget Crispy banget teksturnya Dan dia tuh renyah Jadi kayak digigit sedikit aja Dia udah hancur di dalam mulut temen-temen Porsinya lumayan banyak ya ini Rasanya sih udang banget Aku mau tuang dulu kuahnya Kita langsung makan, yuk Makan Ini enak sih Ini parah sih, enak banget nih Kaldu ayamnya tuh buri banget temen-temen Dan dia itu live gitu, jadi gak kayak berminyak banget Parah enak banget Tekstur mie nya itu gak terlalu kenyal sih Dan mie nya itu kecil-kecil temen-temen Nih potongan daging ayamnya itu kayak gini temen-temen Nah nih Jadi potongan dagingnya itu besar-besar dan lumayan empuk Enak Makan Sekarang kita cobain rujaknya Untuk Lolia Beda ya, ini kuahnya pake kuah kacang sih Ayo kita langsung cobain aja Aku mau nyobain dari tahunya Rasanya tuh mirip kayak rujak nanis temen-temen Tapi ini kuahnya jauh lebih encer Aku ngerasain gula jawa sih disini Itu banyak ya Ini gula jawanya kerasa banget sih Biasanya rujak ini ada bengkoang Tapi ini gak ada bengkoangnya temen-temen Disini majority isinya tahu ya Paling banyak porsinya tahu Enak sih walaupun gula jawanya kerasa banget Tapi gak terlalu manis Ini pas banget buat aku Jadi manis, pedes, gurih Enak banget Tahunya itu crispy banget Jadi dia tuh di luarnya tuh udah digoreng kayak gini Dan potongannya tuh besar-besar temen-temen Tahunya coy, gila nih Tahunya enak banget Parah Ini konton mie-nya yang tadi Ayo kita habisin Oke Sekarang kita langsung lanjut ke tempat makan berikutnya aja Let's go Di kuliner yang kedua ini Aku mau ajak kalian buat nyobain salah satu makanan Yang aku kangenin banget selama aku tinggal di Bali Karena sampai sekarang Aku belum nemuin tempat makan Mana yang jual makanan ini di Bali temen-temen Kumpung aku lagi ada di Surabaya Aku mau ajak kalian untuk nyobain makanan ini Namanya nasi kerawu Aduh Kalo udah ngomongin nasi kerawu Gak tau kenapa air liur tuh langsung banjir di mulut Mungkin sebenernya tempat makan ini Gak terlalu tepat untuk aku masukin kategori legend ya Tapi mau gimana lagi Udah berbulan-bulan aku pengen banget makan nasi kerawu Karena di Bali gak ada yang jual Apa aku jual nasi kerawu aja ya di Bali? Curhat dikit nih ya Dulu pas kuliah di Surabaya Nasi kerawu ini adalah menu terfavorit aku buat sarapan temen-temen Tapi biasanya aku beli yang dijual di pinggir jalan Biasanya pedagangnya naik motor atau mobil Tapi karena ini udah sore Jadi daripada muter-muter kelamaan nyari penjualnya Aku putusin buat nyoba makan nasi kerawu disini Yang buka 24 jam Namanya nasi kerawu butiban Cabangnya banyak tapi aku nyobain yang dijalan kayun Aduh asli ngedit yang bagian ini gak bisa konsen Seperti yang kalian lihat sekarang Nasi kerawu ini sebenernya simpel banget Laup utamanya ada daging sapi Yang sudah dikoyak atau disuir Tiga macam serundeng dengan warna yang berbeda Dan sedikit sambal ulek Terakhir ditapurin bawang goreng diatasnya That's it Makan yuk Nah kalau aku makan nasi kerawu Aku biasanya tuh aduk kayak gini Jadi semuanya tuh aku aduk Aku campur jadi satu Makan Emang banget Ini nih aku kangen banget makan nasi kerawu temen-temen Di Bali tuh kenapa gak ada yang jual sih Ini enak banget nih Padahal gak ada sayurnya sama sekali ya Jadi cuma nasi sama daging sapi Guri khas daging sapinya itu ngeresep sampai ke dalam Di piringnya tuh kelihatannya kayak sepi banget ya Gak ada side dish atau topping-topping lainnya Tapi kita makan nasi sama daging sapinya aja Udah enak banget Jangan lupa kalau makan Kalian aduk Supaya apa? Supaya kelapanya itu merata Ini satu porsi sih aku bisa bilang Lumayan banyak ya Sebenernya nasi kerawu ini bukan asli Surabaya Tapi asli gresik Tapi karena gresik sama Surabaya deket banget Jadi di Surabaya tuh banyak banget yang jual nasi kerawu temen-temen Aku pengen cobain makan sama cabainya Makan Sampainya lumayan pedes Dan Oh pedes banget Ambilnya pedes banget tadi yang Cuman makan seupil aja pedes banget Cukup Wah Oke guys Segitu dulu untuk kulinar kita hari ini di Surabaya Thank you banget udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ini yang aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye